Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back to my channel Guys, kali ini saya akan share resep cuman saus padang simak tipsnya, agar cuminya ini tidak alot dan kenyal jadi cuminya ini nanti akan empuk tapi tetap bertekstur bagi pecinta seafood, wajib merapat kesini ya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan dibantu subscribe dan support terus untuk channel ini, agar nanti tidak ketinggalan resep-resep dari Cadway Cooking, dan semoga menginspirasi oke kita langsung aja, pertama kita rebus untuk jagungnya, ini opsional untuk jagung, bila tidak suka bisa di skip, tapi bila saya untuk masakan seafood, saya akan kasih jagung lalu kita potong untuk daun bawang, ini potongnya agak panjang-panjang dan juga untuk cabai tampar ini kita iris ya, ini nanti untuk visualnya lalu bawang bombay kita irisnya besar-besar dan kita pisahkan satu-satu seperti ini agar nanti memberikan tekstur dan rasa yang berbeda sensasinya nanti akan berbeda lalu kita potong untuk cuminya kita potongnya sekitar 2-3 cm tips pertama agar cuminya empuk dan tidak alot, tapi tetap bertekstur kita tambahkan baking soda kita campur dengan air, kita aduk sampai rata baking soda ini sama dengan soda kue ya tapi berbeda dengan baking powder kalau baking powder itu sudah ada campurannya dari tepung jagung dan asam yang dikeringkan kita sisihkan dulu 5-10 menit agar proses pengempukan cuminya ini berjalan sambil menunggu cuminya empuk kita siapkan untuk bumbu halusnya bawang merah, bawang putih, cabai kita haluskan untuk menghaluskan bila mau diulek dicobek itu juga bisa, tidak masalah nah untuk tips kedua agar cuminya empuk setelah kita rendam dengan baking soda tadi kita wajib untuk dibilas agar nanti tidak ada aroma dan rasa yang menggambi gilasnya harus benar-benar bersih bila diperlukan sampai gilas 2 kali kita goreng cuminya untuk mendapatkan bentuk yang bagus dan agar cuminya empuk kita gorengnya 2 kali bisa dilihat cuminya ini mengguling kita angkat karena ini banyak mengandung air agar airnya menguap dengan minyak kita angkat dulu untuk cuminya lalu setelah kadar air yang ada di minyak itu hilang kita masukkan lagi cuminya 2 kali proses penggorengan seperti ini cumi empuk tapi tetap bertekstur bila minyaknya terlalu banyak kita bisa kurangin dulu minyaknya lalu kita tumis untuk bumbu halusnya masukkan juga untuk serai daun jeruk dan jahe yang dikeprek kita aduk sebentar lalu langsung kita bumbuin dengan saus tiram saus tomat saus cabai lalu kita aduk lagi aduk sampai semuanya tercampur dan merata lalu masukkan air perasan asam jawa ini kurang lebih sekitar 2 sendok makan kita aduk sampai mendidih lalu kita masukkan seasoningnya garam, gula pasir, dan lada aduk-aduk lagi jangan sampai gosong lalu kita tambahkan air dan masukkan bawang bombay fungsi air yang kita masukkan tadi adalah agar bumbunya tidak kering dan bisa meresap ke semua bahan-bahan yang kita pakai masukkan jagung daun bawang lalu cumi ini untuk menggunakan apinya sedang saja aduk-aduk hingga merata lalu terakhir kita masukkan irisan cabai tampar ini aromanya sangat wangi dari jahe dari daun serai daun jeruk ini menambah aroma yang sangat luar biasa enak banget sesimpel ini untuk masak saus tumi padang bumbunya pun juga praktis tapi rasanya sangat luar biasa bila teman-teman suka makan seafood bisa dicoba loh untuk di rumah kita masak sendiri seperti ini dimakan bersama keluarga pasti enak banget ya ada sensasi tersendiri bila kita masak di rumah oke guys cumi saus padangnya sudah jadi kita plating kita siap hidangkan selamat mencoba ya silakan share resep ini siapa tahu bermanfaat untuk orang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see ya guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati